PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Mentari pagi bersinar, tanda dimulainya aktivitas pagi ini. Inilah Timan, seorang penderes nira, warga Donorejo Kali Gesing Purworejo. Sudah puluhan tahun memanjat pohon kelapa untuk diambil niranya dan dibuat gula merah. Pekerjaan ini ia lakukan setiap hari untuk menghidupi keluarga. Hanya dengan inilah, Timan bisa mendapatkan upah dari penderes nira kelapa. Dari pagi hingga sore hari, hanya menunggu derasan nira yang turun ke cawan bambu yang sudah ia tadahi. Dibantu dengan sang istri Sunarti, yang selalu menyuguhkan segelas kopi untuk menemani pagi Timan sebelum berangkat kerja. Ibu, Siti sudah bangun? Sudah, itu ada di dalam. Oh iya. Siti, aduh Siti cakep banget ya. Kamu di rumah sama Ibu ya. Bapak pamit dulu, mau cari uang ya kerja ya. Jangan nangis ya. Ibu, Bapak kerja dulu ya. Iya, hati-hati. Ya, Mbak Iti kan dia maja. Bapak kan mau kerja ya. Iya, Mbak mau buatin minum dulu. Mau gak? Mau. Inilah Siti, anak kedua Timan dan Sunarti yang memiliki kebutuhan khusus sedari lahir. Hingga kini menginjak usia 20 tahun, Siti hanya bisa terbaring tak berdaya di atas kasur. Dan hanya bisa merengek kalau membutuhkan sesuatu. Ya, dikirain ini apa? Ini kan sesu. Iya. Ini kan sesu. Apa? Siapa tuh? Oh iya, itu orang liwa. Nah, udah. Mbak Iti makan. Sekarang makan. Sedikit aja. Makan loh. Tuh, tuh. Kan Bapak di... Bapak kan mau kerja. Kalau Mbak Siti ngakal gimana? Eh, gak boleh loh. Sungguh menyayat hati. Kalau mengetahui kenyataan pahit, harus dihadapi. Melihat kondisi anaknya yang butuh asuhan lebih layaknya anak bayi. Dengan kesabaran dan keikhlasan, Sunarti rela merawat dan menjaga Siti setiap saat. Ini dari kecil kan udah gak bisa apa-apa kan, Mas. Kalau emang itu titipan dari Allah, saya terima, Mas. Yang penting Siti-nya sehat. Saya terharu. Tapi harus gimana, Mas? Udah diobatin kemana-mana, tapi gak ada rubahnya. Cuma seperti itu aja. Itu sejelak-jelaknya itu anak saya, Mas. Saya... Saya emang kasihan juga. Saya dan anak saya, tapi aku harus gimana, Mas. Dulu setelah lahiran, ya kondisi anak saya, Alhamdulillah, berkah. Saya harus saya besar-besar kok gak bisa apa-apa. Saya kan ngeluh anak lain, orang lain-lain kok. Alhamdulillah, bisa jalan, bisa sekolah kok anak saya, enggak. Saya gak pikirkan, Mas. Kan kadang kalau ngelihat, Mas, saya sedih harus gimana, tapi gak aku buat pikiran daripada ganggu pikiran saya, kan Mas. Ntar kalau saya sakit, yuk gimana yang ngurusin Siti siapa? Mas, ya karena sama bapaknya, kalau ngurusin kan dianya gak mau. Kesedihan saya, enggak saya pikirkan, Mas. Yang penting saya ngurusin anak sehat. Kan suami saya sehat di luaran, dan anak saya yang pertama, mati saya sehat, Mas. Itu, Mas.